Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Study of Ibnu Holden University Bogor, Chair of the English Department Study Program Ibnu Holden University Bogor, please welcome Mr. Amalul Umam to give his remarks. Mr. Umam, time is yours. Thank you for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 it's road to this to study abroad one thing from based on my experience that you need to know study abroad is not only about academic but it's also about opening your mindset because by studying abroad you will know actually what actually there to be minority because uh most of indonesian students when you live all the time in indonesia so you will never be you will never feel like what is the feeling when you are the minority and then most of the people are totally different from you so that that will really open your mind by knowing that kind of experience so you will uh you know respect more people and respect differences in your life and the other things uh of course that you will study you will get information related to academic life and then somehow study abroad or not it doesn't matter if you think about academic only but there are many things that as i have said before you will get my friends now starting contacting me if i visit your country so we have to do something so what should i do what what can i do so to make people from my country coming to your country and will make benefits from uh these relations so this will happen so i hope that this kind of webinar series it will be conducted like let's say every two weeks and then uh it will not stop here so uh in the next future let's say in the next two weeks i hope from edsa will um make the event focus on how to prepare so after you tell them that okay if you want to study abroad you so you do this this and this so after that so you can start like okay so the first step is doing this one so you help them to prepare that and i'm sure that if it's not compulsory or mandatory for the participants i'm sure that they will join and uh you can make the meeting like not really formal so you can make the meeting uh more into conversations question and answers like that okay so i have been talking quite a lot so should should i open this meeting the host no or it's i will open i mean op okay i will just give the remarks yeah uh okay so my uh message for the participants please pay attention carefully one thing that you need to remember the speaker is not perfect person just the way i am that every man every human has flaws so sometimes they cannot answer your questions so you have to bear with that so it means that there will be another chance for you to study from other people as well but one thing also that you can give or ask question as much as possible as you can to get all of the informations that you may get from the speakers today okay i think that's all for the remarks from me thank you for the time and i hope that the activity will run smoothly without any uh connection problems or whether from the participants or from the community and uh for the program i hope that it should not be in english like all the time because i'm sure that some of them will feel be afraid somehow to express something in english even yeah it's recommended but it's not a compulsory okay i think that's all from me and all the best for all of you uh uh the last word wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i returned to the host of the participants and now i'm going to leave this meeting because i have to attend another meeting that is already started so good luck for all of you i believe thank you everyone thank you very much for mr amalu umam for the remarks hopefully the remarks that has already delivered by mr amalu umam will be beneficial for us and motivate us to do the best reports for our future life and thank you for the suggestion the next remarks will be delivered by the head of english department student association ibnu holden university google let me invite norhoffi fahsadia please welcome norhoffi fahsadia and well thank you very much thank you very much for the master of ceremony who has given me time to give speech assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh firstly let's pray and thanks to our god allah subhanahu wa ta'ala who has given us blessings so we can attend and gather here in a good condition and happy situation secondly salawat and salam always be given to our prophet muhammad who has guided us from the darkness to the brightness certainly i don't forget to say thank you very much for the emcee who has given me time to deliver my speech so uh today is the day of our webinar this is the first webinar uh telling about studying abroad so uh in my opinion this is very interesting webinar because we will know about how to study abroad later with the amazing presenter of course uh he is uh mr naufal rizkulof who is studying in mangalore university in india so uh i am norhoffa sadia from english department students association i really hope that this webinar will be run well so i hope for all the for all the participants here please uh pay attention to the presenter later for mr naufal and also uh pay attention for all the rules okay uh from etsa wk bogor for uh the students from second semester in english department in english department students hopefully you can enjoy etsa english department student association in the next year because you will get some knowledge and will get some experiences from this organization okay uh uh from me if there is mistake i do apologize for all of my mistakes the last i say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much the head of english department student association of ethno hall university broker for their remarks and then ladies and gentlemen for the last speech i immediately invite to shift executive webinar world to study abroad muhammad haikal al-gayisani kamaluddin to give his remarks please welcome muhammad haikal al-gayisani kamaluddin time is yours bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh danerable dean of efkip wika mrs dr nuraini mpd danerable deputy dean three efkip wika mr eric yuda pratama mpd danerable head of pbi efkip wika study program mr amalu umam spd mateso dear presenter of the webinar webinar wrote to study abroad mr now valeri school spd the honorable head of dpm efkip wika that is aikal abdu rohman the honorable head of bmfg wika abdul basif ayash the honorable chairman of edsa nurva fifa saadia and the participants of the webinar wrote to study abroad that i respected who have taken the time to attend this event first of all let's say hamdallah for the grace and guidance of allah subhanahu wa ta'ala next salawat and salam let's pour out to the great prophet muhammad alayhi wasalam which will look forward to intercession in yaumul kiamah later ladies and gentlemen first of all as chairman of the comedy i would like to thank all invited guests and participants for their willingness to attain this webinar with the title road to study abroad hopefully this webinar can strengthen our relationship and can also motivate all of us to be able to continue studying abroad ladies and gentlemen considering all our shortcomings both intentional and unintentional i apologize and hope for the presence of allah subhanahu wa ta'ala that was all i can deliver today sorry if your shortcomings are less pleasing thank you for your attention wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much muhammad haikal al-daizhanika naludin for this speech let's keep on to the next agenda the cure event that is speeches that will be leaded by our moderator for reina tzeliha nida reina tzangnisyuk so we 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. My name is Reina Celia. I am here as your moderator for this webinar. So, I would like to welcome all of you to today's webinar, Road to Study Abroad. I also want to welcome our speaker for today, Mr. Naufal Riscola. We are so glad to have you here to share your insights on what should we do, what should we prepare if we want to continue our study abroad. Okay, before we start, I would like to remind all the audience about the rules that we have to follow together here while joining this webinar. So, first, please turn on your camera during the webinar. Number two, turn your microphone off during the presenter is presenting the materials. Number three, to get e-certificate from the committee and to fill the attendance, please fill the Google form link after the webinar is done, which will be sent by the committee. And then, please pay attention to the webinar until the end. So, that's all the rules that we have to follow for today's webinar. And we all are so excited to know about our speaker for today. So, I'm going to read you his CV. Name Naufal Riscola, nationality, Indonesian, phone number 0857-1875-9500, date of birth, 13th of June, 1995, gender, male, email address, So, about him, an enthusiastic person with highly motivated. and having leadership skill, expert in implementation of each step of project, eager to learn new things and willing to innovate the new things, which can improve this organization. So, I'm going to read you posted. Ambassador Riscola and Irvington Parallel. I will now wait to read any video on the latest album. Here is what you will go to the council of Hearing opportunities and promise click. E. feel free toừa. Also welcomed you to your呵 even if you will if you will test this work. But, that's all theme, has the most into the AAG level ofición and the third animation. Mm-hmm. Cool. I'll read you translated a lot in the詳ep cha cdd's. Next slide, please... אחד, our you can't fit in. Question then, please fill the nextiter i will scroll the other. Thanks And we can answer those results on the seminarilles' And we will be here for the temuyu. selamat menikmati 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 ini harus selamat menikmati selamat menikmati ekonomi selamat menikmati 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 jadi saya Pak Fauzi selamat menikmati 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 Terus yang terakhir, kalau kamu pengen jadi dosen, tentunya karena persyaratannya mutlak, dosen nggak bisa S1. Dan kalau kamu cita-citanya mau jadi profesor, sebagaimana undang-undang ya, kamu harus master, harus PhD, dan akhirnya ngajar minimal 10 tahun, dan mungkin nanti bisa dipromot jadi profesor. Nah, kayak gitu. Saya pernah kerja juga dulu, pernah kerja. Di New Concept, ada yang tahu mungkin terus di SMP IT, terus di Kampung Inggris, di Bogor, kalau kamu tahu ada di Bilabong. Sebelum yang ILC, yang ada di Dramaga itu. Jadi yang pertama ada di Bilabong. Nah, banyak lah. Nggak cuma di dunia keguruan. Jadi semenjak kuliah saya sudah ngajar. Terus pernah di perusahaan semen, jadi macam-macam pokoknya saya kerjain. Dan akhirnya manusia ya, kadang ngerasa pasang surut juga, ngerasa bete gitu. Dan makanya banyak-banyak main di kampus, kira-kira saya harus ngapain nipa gitu. Selain sama orang tua tentunya. Lanjut. Ditolak itu nggak enak ya, guys. Nah, ini bener banget, karena rumah tidak dibuat dalam satu hari, right? Jadi, Tempung Cina nggak mungkin dibangun satu hari, terus Roma, apapun itu. Nggak mungkin, nggak ada prosesnya. Maksudnya ada prosesnya, dan itu nggak mungkin, nggak berat. Saya pernah ditolak ke perusahaan BUMN, itu baru administrasi lolos, tapi kemudian tertolak, karena saya ada beberapa soal yang nyangkut matematika, because I hate math, nggak suka ngitung-ngitung gitu, terus akhirnya ya tertolak gitu aja. Terus YC Lee, you know YC Lee, 2018, kayak pertemuan pelajar Asia Tenggara, di beberapa negara, jadi tiap tahun itu berubah, dan kalian bisa banget daftar, berarti saya 25 tahun ya. Jadi, ketemu nanti orang-orang masih misal dari Singapura, dari Malaysia, dan lainnya. Nah, itu tertolak pokoknya, karena KKN-nya nggak, proyek saya itu nggak terlalu bagus gitu. Terus, KKN dan PLP Thailand, tadi nasional aja, ditolak, terus internasional ditolak juga. Nah, ini lokal, di kampus sendiri, saya daftar KKN, PLP Thailand ini tolak. Kenapa coba? Karena, waktu itu masih, masih di DEM, masih harus mimpin DEM. Sebenarnya, Bu Nera ini udah oke aja, tapi dari Pak Wajar, dari Wakil Pemimpin 3, itu mendorong saya untuk tetap di DEM, karena akan sangat lama, sekitar 3-4 bulan, dan kalau ditinggal itu, takutnya ya, takutnya jadi berantakan gitu. Agak sedih sih, tapi, ya, semua pasti ada yang banyak. Terus yang terakhir, saya pernah ikut pertukaran pelajar luar negeri, pengen banget, kayak ada senior, ketua BEM juga dulu, namanya Bang Alvis, pernah ikut Genesis namanya. Teman-teman juga bisa daftar, itu, terus saya ditolak. Nah, jadi pokoknya harus kuat ya, kuat terhadap penolakan, karena, kalau saya ngobrol sama teman-teman, yang udah keterima di beberapa negara, di negara manapun itu, ada yang sampai 13 kali daftar, ini saya baru dikit sebenarnya, karena niat ke luar negerinya itu, masih baru-baru. Ada yang sampai 15 kali daftar, dan ke 16 kalinya baru diterima. Kayak gitu, jadi, kita nggak tahu kan, setelah kegagalan itu, dan, what we can get, okay, from the failure. Pasti, pastinya ada pelajaran, gitu, yang bisa diambil. Nah, terus, balik lagi ke yang tadi, saya cari-cari beasiswa. gitu, cari-cari beasiswa, yang di, apa, yang dikasih toko umum, salah satunya adalah ICR, nanti kita akan bahas lebih lanjut, pokoknya tentang ICR, terus, udah mulai mapping lah, pokoknya, kira-kira negara-negara mana, yang, harus, saya fokusin, mungkin semua negara kan, ada, ada Europe, ada Australia, dan Asia, dan, waktu itu saya fokus di, India, terus ada Taiwan, ada Taiwan, dan, satu lagi, apa, Australia, waktu itu udah kelewat, kayaknya udah kelewat, dan, pokoknya saya fokus di India, waktu itu, dan Taiwan, dua-duanya beasiswa, pemerintah. Next. Next slide, please. Ah, ini. Oke, ini yang saya lakuin, jujur, dari awal, jadi, kok langsung ke tips and trick ya, iya, biar kalian selalu ingat ya, pokoknya mulai reset, dan active learning, kalau kalian benar-benar mau, keluar, gitu, cari informasi secara, mandiri dan sebanyak mungkin, jangan bergantung ke, orang lain, follow IG, ada full music ini, jadi mulai reset, mulai terus, pokoknya, banyak cari ke website, atau ke, apa, Instagram, YouTube, pokoknya banyak sekarang informasi, gimana, supaya belajar di India, di Taiwan, di, di Europe, kayak gitu, nah itu banyak banget, pastinya, ingatkan diri, dan buat rencana, jangan cuman, karena fit IG, gitu, atau misalkan, mau jalan-jalan, ah nanti di Melbourne, gitu, mau, menghirup udara segar, di kota ter, baik, ternyaman, di dunia, nah itu gak gitu, karena, pasti akan, langsung tertolak ya, kalau misalkan, alesan-alesan itu yang receh, misalkan, apa ya, mau, bayangin aja, alesan buat kuliah, karena ranking aja itu, dianggap, dianggap, terlalu mainstream, gitu, karena, yang dibutuhkan itu, bukan orang-orang yang kayak gitu, bukan orang yang ngeliat ranking, atau, orang-orang yang, ngeliat negara, gitu, oh pengen ke Belanda, karena Belanda itu keren banget, nah itu udah gak akan, keterima, karena yang dilihat itu, kontribusi kita, gitu, terus apa yang mau kita lakuin ke depan, terus siapkan berkas dalam, versi bahasa Inggris, jadi semuanya di translate, ini karena, kita dari, English, tentunya Inggris ya, kalau ke Timur Tengah, mungkin bahasa Arab, jadi waktu itu, pokoknya, saya translate dulu, ke kampus, karena di UIK waktu itu masih, cuma beberapa orang sekarang bilang, sekarang gak bisa translate lagi, di, di Baak, gitu, waktu itu saya masih translate, masih bisa, dan harus bayar sekitar 200, atau, ya 200 ribu, kalau gak salah, nah pokoknya di translate, semua transcript, your certificate, jasa, gitu, itu, dari SMA, sampai satunya di, translate, pokoknya belum berangkat, ya translate dulu aja, gak apa-apa, karena nanti, setiap besi itu, pasti butuh, terus latihan buat motivation letter, study plan ini, menyangkut ke yang tadi, karena tadi, pokoknya lagi-lagi proses, gitu, karena saya start itu, start mulai belajar-belajar itu, dari sebelum wisuda, wisuda itu bulan November, jadi udah mulai searching-searching itu, setelah sidang itu, setelah sidang, dan akhirnya curhat ke, omong, hausi, Pak Cunong, pokoknya, dan akhirnya mulai, test IELTS, tuvel atau tweak, ini bebas ya, tergantung, karena, akan sangat, apa ya, sebenarnya bisa sih, bahas motivation letter, dan study plan, cuman akan sangat banyak waktunya, tapi, secara garis besar, ini terkait, kenapa kamu, mau kuliah di sana, terus kenapa pilih universus itu, kenapa pilih jurusan itu, dan terakhir, kontribusi, kamu apa yang, udah kamu perbuat selama ini, dan, in the future, jadi ada past, ada present, sama future, yang lalu-lalu, kamu ngapain aja, terus sekarang lagi ngapain, dan, ke depan mau, ngapain, itu penting banget, tadi balik lagi ke, visi dan misi hidup, terus, tes ya, kalau misalnya belum sanggup, di IELTS, kayaknya ini terlalu rumit, dan mahal banget, itu termasuk alasan saya juga sih, karena, waktu itu masih belum siap, buat ngeluarin, sekitar 3,8an ya, eh, sekitar 3 juta lah, 2,8, 3 juta untuk IELTS, masih takut, di bawah 5, karena takut, apa ya, kebakar aja gitu, uangnya, kalau kita belum bener-bener siap harus, apa ya, prosesnya lama, saya nanya ke temen-temen saya, kalau saya, udah lewat aja dia, 6 bulan, atau, bahkan yang sampai ke pare, terus ada yang 1 tahun, 2 tahun, buat, cuman IELTS, gitu, itu sangat-sangat lama, dan, kamu harus tahu, dan tolak, harus apa, ukur diri sendiri, kemampuan kamu itu, udah sampai mana, gitu, mungkin kalau, temen-temen disini ada yang udah, fluent banget, Englishnya, atau grammarnya udah, udah dibilang kamu seberjalan banget lah, gitu, nah itu, daftar lah, langsung, gitu, terus, kalau, dana masih terbatas bisa, ambil TOEFL, atau TWEK, tentunya yang ITP ya, bukan IEDT, gitu, ini, lagi-lagi banyak juga bahasannya, jadi, banyak-banyak searching tadi, balik lagi ke poin awal, riset, active learning, jangan, jangan diem aja, gitu, harus punya azan dalam dirinya, harus banyak searching, ITP itu kayak gimana sih, ya, di itu kayak gimana, bedanya apa, banyak-banyak latihan, gitu, dan akhirnya, ambil, dimanapun itu, pokoknya yang, tentunya yang resmi ya, harganya sekitar Rp50 ribu, gitu, ini hampir semua beasiswa, butuh ya, yang namanya IELTS, TUVL, atau TUEK-TUEK, itu, kayak buat pekerjaan gitu, kalau teman-teman mau, mau keluar jalur, misalnya mau ke Korea, itu cukup dengan TUEK ya, jadi, nggak usah pakai TUVL, atau IELTS, tapi, nanti disananya harus ngomongnya, pakai bahasa Korea, nah, alesannya masuk lagi tadi, kenapa saya nggak, pilih negara-negara yang non-bahasa Inggris, karena saya nggak mau belajar lagi dari awal, banyak banget sebenarnya negara kayak Russia, Turki, yang bisa banget kamu daftar tanpa, sertifikat bahasa ini, karena kamu yang, karena mereka nggak butuh, sertifikat bahasa Inggris, tapi yang mereka butuhin tuh, ya bahasa mereka, nanti kita akan digodok satu tahun, buat belajar bahasa mereka, di Rusia, Turki, Korea, terus Jerman, salah satunya, gitu, jadi harus, mapping dulu, kira-kira mau penegara mana nih, butuhnya bahasa apa, butuh sertifikat apa, kayak gitu, oke, terus cek negara dan kampus yang ingin tuju tadi, saya udah bilang, explore website, besok resmi, akun sosial media apapun, pokoknya saya dulu follow, PPID, PPIDunia itu tuh, kayak BEM-nya, BEM-nya, seluruh pelajar yang, sekolah di luar negeri, kalau kita kan, terbagi dari, oh ini jurusan PBI, PLS, dan juga TPA, BEM-nya, gitu, dari membernya, nah kalau yang PPI itu, jadi yang sekolah-sekolah di India, Pakistan, Jerman, Turki, Kroasia, Korea itu, semuanya bergabung kita di situ, namanya PPI dunia, nah waktu itu saya udah, udah banyak kepo, dan akhirnya, Alhamdulillah bisa gabung sekarang, gitu, upgrade CV, dan gain experience, ngapain sih, upgrade CV, tentunya, bukan, bukan buat, bukan karena buat scholarship ya, upgrade CV itu, buat diri sendiri, dan buat masa depan kita, gitu, jadi, jangan karena scholarship, terus kamu, apa, terpaksa upgrade CV-nya, upgrade CV di sini, itu ngapain, maksudnya kayak, kerja, kalau, kalau English Education, ya berarti ngajar, atau internship, bisa juga organisasi, di BEM, di Hima, atau apapun itu, karena, balik lagi tadi saya bilang, kontribusi ya, bukan berarti kita harus ikut, yang kayak tadi, apa, perkeluaran, pelajar ke luar negeri, atau YCLE, atau MUN, yang mau jadi diplomat gitu, ada tuh namanya MUN, model United Nation, itu kayak, pernah lihat kak, kayak ruang sidang gitu, terus di depannya ada, nama negara-negara kayak gitu, dulu saya udah pengen banget, gitu, ikut kayak gitu, gak harus yang kayak gitu, ternyata, misalnya kamu, ngajar, di, desa kamu, atau di kampung kamu, dan itu gratisan juga itu, sangat-sangat, dilirik ya, sama pihak beasiswa, karena itu, apa ya, salah satu kontribusi kita, untuk kemajuan negeri, kemajuan bangsa, kayak apa yang kita lakuin di, PL, bukan PL, KKN lah, kayak gitu, internship ke KKN, apa, KKN TLP, KILA juga termasuk, terus, banyak lah pokoknya ya, gimana caranya buat upgrade CV itu, terus, internship kayak, misalkan ngajar-ngajar kayak gitu, jadi ngajarnya gak harus yang gratis, banyak juga yang berbayar, ada temen saya di sini, di India, dia internship buat ngajar, gitu, dia gak lanjut S2, tau gak, gak, dia dapat bulanannya berapa, setiap bulan, dia dapat, 40 ribu rupis, itu, sekitar, 8 juta, satu bulan, itu internship doang ya, satu tahun, sampai satu tahun setengah, nah, jadi banyak pilihannya ya, jadi bukan berarti, S2 itu, pilihan balik, pilihan balik lagi, ke diri sendiri, jadi kalau mau, apa, bukan, banyak orang yang bilang, ngapain sih, jadi guru gitu, mungkin gajinya rendah ya, nah, kalau money orientif banget, tergantung ya, sebenarnya tergantung, jadi guru di mana ya, kalau jadi guru di, sekolah Bogor, aja mungkin, kalau ada di Bogor, atau di sekolah-sekolah internasional, di Jakarta, international school, itu beda lagi, jadi, balik lagi gitu, harus mau, belajar ke kitanya gitu, nah, tapi beda lagi ya, karena banyak juga orang, yang gak money orientif, karena, apa ya, materi itu, ya hanya materi, hanya di dunia, gitu, jadi, kalau kata Pak Uman bilang, waktu itu ke saya, hidup itu gak, gak melalui tentang uang, nanti, seiring berjalannya waktu, kamu akan, ngerti, kalau uang itu, bukan segalanya, karena waktu itu saya, sampai bicara mengenai, gimana hidup Bapak sekarang, kayak gitu, sampai sekepo itu, kayak gitu, terus, cari relasi sebanyak mungkin, karena system base itu juga, banyak masalah secara, personal, iya, karena gak semuanya ada di website, kayak gini nih, contohnya kan, ikut-ikut hal kayak gini, otomatis, kita gak, bagi teman-teman yang males baca, mungkin, ya enak kan, tinggal ngedengerin aja, gitu, banyak-banyak chatting, atau, cari gitu, random aja, waktu itu, saya random, cari ke, apa, ke IG, PPI negara, Brunei waktu itu sempat nanya juga, ya Taiwan, tanya, langsung aja, Assalamualaikum, kita lihat dulu sih, kira-kira, orang Islam atau bukan, gitu, terus ya, selamat siang, Kak, mau tanya-tanya tentang, selamat siang, selamat malu, pokoknya mereka pasti, ngasih tau, kayak gitu, ini gimana sih, mau sekolah di Sydney, gimana caranya, prosesnya kayak gimana, apa aja yang harusnya, siapin, nah itu salah, satunya, pokoknya cari, relasi, sebanyak-banyaknya, gitu, lanjut, itu secara umum, tadi tips and trick-nya, pokoknya untuk ke seluruh negara, gak jauh tadi dari, pertama, TUVAL, IELTS atau TWIC, terus kedua, motivation letter atau study plan, bayangin aja, kita aja jadi guru, disuruh bikin lesson plan, ya gak, nah gimana hidup kita, pastinya harus punya plan juga, gak cuman guru yang ngajar cuman 45 menit aja, kita harus, nulis, gitu, abis ini mau ngapain, abis itu mau ngapain, terus nanti di akhir, harus kasih feedback, dan ada evaluasi segala macemnya, dan begitu juga di hidup kita, jadi jangan, apa, ya gak apa-apa lah, hidup gue mengalir bagai air aja lah, nanti gimana, nanti gitu, gak, gak gitu ya menurut saya, karena semuanya harus di, perhitungkan, karena proses tadi, gak mungkin ya, cuman dibangun sebulan, dua bulan, pasti bertahun-tahun, gitu, CV yang keren-keren, dari Anies Baswedan, terus, Nadima Karim, terus, founder ruang guru, itu, pasti gak mungkin setahun-dua tahun, gitu, mereka, berjibaku, selama bertahun-tahun, nah ini fun fact about India, takutnya, apa ya, saya tuh agak worry sebenarnya, temen-temen di Indonesia, itu cuman di, apa, kita jalan-jalan dulu lah ke India, ya, jalan-jalan virtual, gitu, di Indonesia, apa, di jejelinnya, jajanan-jajanan jorok aja, gitu, tingkah laku, warga serindavan yang konyol, terus, naik motor, kecebur kolam, apa ya, kocak kadang, gitu, kita yang sekolah di India tuh, kita karena masing-masing punya alasan sendiri ya, tapi gak mungkin, karena hal-hal yang konyol kayak gitu, kita mau sekolah ke India, gitu, Pak Uman bilang, waktu itu, pokoknya, jangan, jangan karena ikut-ikut saya, atau Abu Mofi ya, kamu harus, harus lihat dulu film, harus nonton film India, karena saya dulu, sama sekali buta sama India, gak suka nonton film India, apalagi lagunya, gitu, jadi saya harus riset, nonton film, Three Idiots, terus, banyak lah pokoknya, saya maksain diri buat nonton, oh India tuh kayak gini ya, kulturnya kayak gini, gitu, dan titik baliknya di Three Idiots ya, oh ini kurang lebih lah, apa, education system di sana, gitu, kira-kira kuliahnya kayak gini ya, apa enggak ya, tapi didukung sama perlenggan-perlenggan tadi, ke World D.O.D. yang udah lulus, sistem pendidikan India mengadopsi, mengadopsi sistem pendidikan, universal invest di Inggris dan Amerika, nah ini bener karena, tau kan hubungan Inggris sama India, mereka erat banget karena, bekas jajahan ya, kita rugi banget sih, apa sama Belanda, Belanda enggak terlalu dukung kita, India banyak banget, untungnya mereka dapat bahasa, terus banyak banget sistem dari pendidikan, yang mereka ambil, dan akhirnya di apply, terus, nanti saya akan, akan bicara tentang study life, apa perbedaan, sekolah di India dan Indonesia, gitu, terus program UG, UG undergraduate itu S1, enggak harus, enggak harus skripsi, jadi buat teman-teman yang enggak mau skripsi, pindah aja ke India, beberapa, apa, beberapa, student di luar negeri itu, ternyata, universitasnya, atau system educationnya, mereka enggak, enggak mewajibkan, karena mereka bilang, skripsi enggak terlalu penting, karena akhirnya, cuma ditumpuk, kayak gitu, jadi yang penting itu ternyata, penelitian artikel ilmiah, gitu, atau makalah-makalah yang, lebih useful, lebih praktikal, kita enggak tahu lah, itu urusan, urusan menteri, oke, terus, apa ya, biaya pendidikan yang sangat murah, di Aligar Muslim University, Aligar Muslim University itu, sintesanya gontor, mungkin teman-teman ada yang dari Pondok Senten, jadi gontor itu ada, karena dari, bukan karena ya, mereka lihat ke universitas di India, nah namanya itu Aligar Muslim University, mereka ambil sistem dari sana, kaget dong ya, kenapa pesantren sebesar, dan sepantren gontor, mereka bisa lihat ke Aligar, sama ke Cairo juga, nah, di sana itu, S1 sampai lulus 15 juta, S1 nya berapa tahun, 3 tahun, gitu, ini fakta, ini fakta, karena saya langsung nanya ke, mereka gitu, di sana banyak, mereka yang self-funded, beasiswa juga, tapi beasiswa orang tua, beasiswa mami-papi, 15 juta dibagi 3 tahun, ya 5 juta, lebih murah dong dari Indonesia, kita aja di UIGA berapa ya gak, lupa ya saya, SPP berapa sih, 3 juta ya, nah pokoknya, tergantung sih, tergantung semuanya, ada plus minus ya, terus buku-buku terbitan, sport, saya gak tau disini, pokoknya murah gitu, karena, kalau DS2, butuh banget, buku, karena, dari silabus, dan apapun itu, disuruh beli, beli buku ini, buku itu, harus banyak baca, nanti akan, akan sinkron ke, study life nya, betapa kagetnya, pokoknya, ujian di dia itu, terus, nulisnya, dan bacanya, itu, bener-bener dijujelin, gitu, rasanya, kalau mau ujian itu, mau meledak kayaknya, gitu, next, nah ini, biar gak, apa, tau makanan, obok-obok doang, ternyata, 30% dokter, di Amerika Serikat, adalah orang India, jangan kan 30% dokter ya, sekarang, wakil, presiden dari US aja, keturunan India kan, terus, emang India dimana-mana sih, karena, gak, gak bohong, warganya juga banyak, terus 30% pekerjaan Microsoft, perusahaan software, itu, dari, universitas, universitas, IIT di sini, itu, ada, ada, apa, ada biasisnya juga nanti, dari, dari Kominfo, jadi Kominfo itu fokus ke negara-negara, kayak India sama Cina, yang sekarang IT nya lagi naik, dan diprediksi, 10 tahun ke depan itu, mereka akan, memimpin dunia, kayak gitu, nah itu IT nya beneran, India gak, emang gak bohong, karena si, Google, oh my God, si Google dan Microsoft aja, orang India itu, sebenarnya sama saatnya Nadella, walaupun bukan mereka yang, punya, tapi, mereka yang mimpin, gitu, terus India adalah penerbit jurnal-jurnal, tadi, ketiga di, hasil ada 12 dunia, mereka kebanyak, sukanya nulis ya, emang, karena, gak ada MCP disini, gak ada multiple choice, gitu, jadi, mereka dari SD, udah terbiasa SI, ujiannya, udah terbiasa nulis, gak ada multiple choice, mau itu ujian sampai S2, pun, gak ada, ABCD, gitu, SI doang, gitu, lanjut, next, nah iya, lanjut lagi, pernah lihat fotonya Pak Umam gak, sama Bu Movi, nah itu, mereka lagi di, Simla, di Kashmir, nah ini bisa lagi, jadi India itu, salah satu destinasi, paling lengkap, sebenarnya, yang dekat sama Indonesia, tapi kita gak harus membutuhkan uang yang banyak, mungkin teman-teman yang suka adventure, suka jalan-jalan, mau lihat salju, bisa ke India, mau lihat pantai, kita punya banyak pantai, tapi kalau burun, kita gak punya, nah, bisa ke Rajasthan, gitu, jadi selain filmnya, budayanya juga banyak di sini, aksen India pun banyak, jadi, bukan berarti orang India ngomongnya harus, kayak yang, kalian biasa denger ya, what the, give me a question please, atau, mungkin kalau denger, aksennya Bumovie, itu udah India banget ya, karena beliau di, di, apa, di Delhi, gitu, nah, ternyata, kalau, kalau, kalau kalian tahu, di India itu banyak juga aksennya, kayak kita aja, orang Sunda ngomong Inggris, orang Jawa ngomong Inggris, ya beda lagi, dan ada juga aksen yang benar-benar mirip ke Britishnya, jadi ada juga orang India yang, aksennya benar-benar British, gitu, next, nah, pasti ini yang kalian tunggu ya, tentang scholarship, tentang BSSW India, lanjut, ada banyak banget, sebenarnya, BSSW-BSWnya, ada LPDP, ini untuk semua negara ya, LPDP, semua negara, semua jurusan LPDP, nyediain, terus ada ISEC, ISEC itu yang tadi, internship guru, kalau, teman-teman mau, ke India, atau ke negara-negara pilihan sih, kalau ISEC ini, yang mau internship, mau ngajar, kayak, kayak kakak yang tahu, di Thailand, modelnya kayak gitu sih, lebih kayak ngajar, terus, tapi dapat gaji gitu, nah, ini bisa nih ISEC, nanti searching-searching aja sendiri, terus, digital talent, scholarship, ini yang tadi saya bilang, pokoknya, tapi ini khusus untuk IT sih, bukan untuk kita, untuk di pendidikan, tapi kalau teman-teman, mau keluar jalur, gak mau di kegeruan, mau ke IT, ini bisa banget, karena, yang lulus itu, mereka, waktu itu, bukan yang jurusannya IT, maksudnya gak harus, gak harus sinkron gitu, ada yang lawan arus, terus yang di tengah ini, triple IT, ini yang paling baru, paling fresh, AC and PhD scholarship, buat kamu yang udah S2, mau lanjut S3, teratisan, fully funded, which is, so you can apply this scholarship, and the last, is ISEC, ISEC, the scholarship that, that I got, that I applied before, ini tuh government scholarship, jadi, ISEC itu, basisnya pemerintah, bukan basisnya dari, Indonesia, gitu, jadi yang nyediain itu, dari pemerintah Indianya, next, nah ya, apa sih, basisnya SCR itu, nah, basisnya SCR itu, pokoknya buat S1, S2, S3, terus, buat postdoc juga, postdoc itu setelah PhD ya, setelah S3, terus, ini, ini bentuk kerjasama sih, antara India dan Indonesia, biar mereka temenan terus, itu, salah satu diplomasinya, ternyata bukan, bukan cuman dari bidang ekonomi, jual-jualan motor, jualan produk-produk India, dan balik Indonesia, karena disini juga banyak, ada Garuda Food, ada Indomie, bahkan kalau, teman-teman tahu, Gojek itu, Gojek Indonesia punya kan, Gojek ya, Gojek itu kantor IT-nya, ada di Bangalore, dekat kota yang saya sekarang belajar, bangga, bangga banget gitu, akhirnya Gojek bisa, sampai keluar, keluar negeri, dan mereka punya, punya base disini, punya kantor, IT-nya disini, terus, ini fully funded ya, fully funded kecuali flight cost, kecuali pesawat, jadi living cost, tuition fee, biaya visa kesehatan, asuransi, salitur, semuanya, free, bebas, pokoknya teman-teman tinggal, belajar aja, tinggal, kuliah aja yang baik, terus, ikutin, pembelajarannya, nanti apa aja yang dapat, kita lanjut, next, nah, so, why gitu, why asuransi R, kenapa harus asuransi R, nah, yang ditrema itu sekitar 10 sampai 20, ini masih, dibilang, premium ya, iya dong, 20 mahasiswa, bayangin aja se-Indonesia, LPDP itu ribuan, setiap tahunnya yang terima, setahu saya, setahu saya, ribuan, terus, AAS Australia aja, 300 orang, 300 mahasiswa, nah, ini India, 10 sampai 20 doang, dikit banget ya, walaupun dikit, tapi, apa, yang daftar juga, gak salah jauh, karena ini fully funded, siapa sih yang gak mau, kuliah, gratisan gitu, terus, kesempatan buat cultural exchange, karena, disini, saya tinggal di asrama, dan, kita hidup, bareng, sama negara-negara lainnya, dari Afrika, Asia, bahkan dari Eropa, dari Kroasia pun ada, terus, pulisan gitu, next, terus, persyaratannya ini gak jauh, jadi, foto, maksudnya di jasa, SMA, sebenarnya itu udah di translate ya, terus maksudnya penerikan sebelumnya, kalau S2 ya pasti S1, terus physical fitness, di si, detailnya pokoknya nanti bisa, bisa tanya di luar ya, karena akan sangat lama, kalau saya bahas satu persatu, bisa, bisa chat nanti, kalau mau daftar, ini dari rumah sakit sih, physical fitness, terus ada surat rekomendasi, waktu itu saya pakai surat rekomendasinya, dari siapa, dari, tentunya dari Pak Umam, dan Bu Mofi gitu, saya gak mau kemana-mana, karena mereka yang tahu India, dan mereka lulusan, lulusan India kan, gitu, jadi, gak mau, apa, ambil surat rekomendasi, dari orang-orang yang, sebenarnya penting sih, orang-orang penting, kayak misalkan, kalau misalkan teman-teman punya, punya link ke, menteri, atau bupati, atau wali kota, ya bisa banget gitu, tapi saya gak punya, jadinya surat rekomendasi, dari dosen aja, kalau itu yang dibutuhin, itu dua, terus Unique ID, KTP, sinopsis, yang mau S3, sinopsis dulu, maksudnya, kayak, apa sih sinopsis itu, kayak, Sempro gitu, seminar proposal, sebelum keskripsi kan, diminta dulu kan, mau ngapain sih gitu, S3 itu mau ngapain, mau apa yang ditelitin, nah itu, terus, English Proficiency Certificate, TOEFL tadi, terus yang terakhir, Motivation Letter, nah ini, sebilang ini, tokonya yang, dipuduhin nanti, persyaratannya, kalau mau, kuliah di sini, dan dimanapun itu sih, ini rata-rata, ini apa, penting, jadi Motivation Letter itu bisa, nanti, beda-beda ya, ada, dibilangnya ada, study plan, ada, isei, jadi, cuma beda-beda, ininya doang, ungkapannya aja, gitu, apa, bahasanya aja, tapi, isinya gak jauh beda, gitu, terus, ini administrasi ya, terus lanjut, nah ini, secara mudahnya, pokoknya, waktu itu, yang saya lakuin itu, ngapain, transa ijasa dulu, di kampus, atau transa ke penerjima tersebut, sekarang banyak di IG, ada translate in, ada, ada banyak sih, di web juga, dan, ada yang murah, ada yang mahal juga, pokoknya, pintar-pintar, waktu itu saya, yang SMA aja, transa sendiri, gitu, kok bisa transa sendiri, ya bisa, karena gak ketahuan, sebenarnya transa, tapi, gantung BSI soalnya, karena, beberapa BSI ada yang minta, cap dari notaris, gitu, kalau waktu itu, dari SCR, bisa, gitu, waktu itu saya transa sendiri, dan minta cap ke sekolah, kalau, kalau kampus, mungkin, semoga sih, dibuka lagi ya, karena ini, penting banget, support, WIKA, buat yang mau study abroad, gitu, minta dibukain lagi aja, gitu, transa ijasa, dan kita tinggal bayar, kualitasnya, sama persis, sama ijasa, yang udah keluar nanti, yang versi bahasa Indonesia, cuman beda bahasanya doang, terus, bikin pasport ya, gitu, jangan sebelum, jadi sebelum apply itu, siapin pasport dulu, karena pasport itu, lumayan, lumayan rumit, dan butuh waktu, belum ngantri-ngantrinya, karena harus daftar, dan lain sebagainya, nanti belum, kalau persyaratannya kurang, harus balik lagi, karena nama di ijasa, dan kakak tidak sama, nah itu, penting, dilakuin sebelum, semuanya, terus, pasti kan sudah punya, sertifikat berasa, sebenarnya di SCR ini, tidak terlalu, bukan, bukan sesuatu yang wajib ya, gitu, kenapa nggak wajib, tapi di situ ada additional, dokumen, dimana, kebanyakan yang diterima itu, mereka yang udah punya, sertifikat bahasa, jadi nggak diwajibin, tapi, jadi salah satu faktor, kenapa kita, diterima, terus akhirnya, setelah punya, sertifikat baru daftar, kapan sih bukanya? Nah itu, sekitar bulan Januari, Februari, terus bikin akun, SCR scholarship, terus isi formnya, formnya, sebetulnya tinggal, ikutin alur aja, gampang banget, karena semuanya sekarang, sudah berbasis, web, gitu, semua beasiswa ya, model PDP, ICCR, AAS, MOI, yang punya Taiwan, terus, Erasmus, kalau mau ke Europe, atau, beasiswa-beasiswa nanti, di akhir, pokoknya saya akan share, itu saya punya, data, beasiswa, apa ya, sedunia mungkin, jadi di Asia, semua negara, beasiswa, bahkan, ke negara-negara kayak Malaysia, terus Eropa, Afrika, yang mau ke Mesir juga, nanti pokoknya, akan saya share, buat teman-teman yang, ikut sampai akhir, gitu, summit, dan akhirnya berdoa, waktu itu nunggunya, sekitar 3-4 bulan sih, karena Februari apply, March, April, Mei, Jun, Jun baru, ada surat, gitu, jadi lumayan, nungguinnya, karena waktu itu, saya nunggu, nggak suram, nungguin scholarship, waktu itu, nungguin, apa, karena waktu itu, daftar juga yang Taiwan itu, Taiwan, terus, ya biasalah, kayak mancing gitu, kalau mancingnya banyak kan, kita nggak tahu, ikan mana yang dapatkan, gitu, nah, terus akhirnya, email dari India lah, yang duluan, sampai duluan datang, gitu, berdoa, terakhir, lanjut, nah, the facility, so, what we get from this scholarship, so, for the UG, we can get the stipend, around 18,000 rupiah per bulan, per month, terus S2 20 ribu, S3 22 ribu, nah, ini bulanan, yang kita dapat setiap bulan, jadi, udah kayak, kerja gitu, tapi kita dapat, bulanan, nah, ini, pasti teman-teman nanya gitu, cukup atau enggak sih, buat hidup di sana, cukup banget, gitu, tapi tergantung, balik lagi ke orang sih, kalau dapat, misalnya S2 dapat 20 ribu, kalau mau di hambur-hamburin, mau makan di luar terus, atau mau belanja terus, ya, pasti buros, gitu, pasti cepat habis, nah, balik lagi, teman-teman saya tuh, bahkan ada yang sampai nabung, dan dia bisa jalan-jalan, terus ada yang dirimin orang tuanya juga, ada yang kebeli, apalah gitu, nah, itu dari nabung, pokoknya, ya, apa, uang kuliah itu dibayarin langsung ke ICR, jadi kita enggak usah, jadi, ICR itu ngasih, ngasih jajan tuh udah, jajan aja, buat harian, buat bulanan, gitu, jadi dikasihnya sebulan sekali, SPP, asrama, terus, buku, itu, udah otomatis, di, apa, dibayarin sama mereka, jadi kita enggak usah mikirin lagi, bayar, kayak kita harus ke baak, atau ke bank, nantri, gitu, enggak, jadi udah otomatis, gitu, lanjut, nah, selain, apa, fasilitas yang kita dapat, itu ada asrama, dapat 6.500 rupiah per bulan, 6.500 rupiah itu, sebenarnya buat, apa ya, dana yang mereka, yang si lembaga ini, yang si pemerintahin dia, siapin buat, tempat tinggal kita, gitu, kayak misalnya sekarang nih, saya tinggal sendiri, satu kamar, ada kamar mandi di dalam, ada dapur juga, jadi bisa masak, tadi balik lagi ke, apa, manajemen keuangan, enggak mungkin kan jajan terus, jadi, pasti saya harus masak apa lagi, keadaan lockdown, kayak sekarang, masak terus, setiap hari, gitu, jadi, ngerasain juga sih, apa, gimana bingungnya, ibu rumah tangga, gitu, ibu kita, kalau mau masak hari ini, masak apa ya, aduh, mau makan apa ya, gitu, malam, masak apa ya, gitu, jangan, tiap hari gitu, kayak, kosan, terus, uang buku, nah kita, oh iya, tadi di asrama, asrama itu bentuknya, persis kayak pesantren gitu, kita disedihan asrama, bareng sama international student, jadi, gak bareng sama Indian ya, kita barengnya sama, anak-anak internasional, negara-negara yang lain, kayak Malaysia, terus Afrika, terus Afghanistan, jadi disini yang paling banyak tuh Afghanistan, karena India itu paling deket banget sama Afghanistan, mereka ngasihnya banyak banget, kalau kita cuma dikasih 20 orang, per tahun, mereka dikasih 1000-1500 sit, buat orang Afghanistan doang, tergantung, jadi, beasiswa negara itu, kayak misalnya Turki, Rusia itu, kursinya tiap negara itu beda-beda, jadi tergantung kedekatan negara kita, sama negara tersebut, terus uang buku, nah UNIF tuh, kan, apa, kan kita itu butuh buku ya, buat belajar pastinya, nah itu kita dikasih, uang buku, kayak 5000, S1, 7000, S2, gitu, 7000 itu sekitar berapa sih, kalau di convert ke rupiah, 1 juta, 1 juta 400 lah, gitu, itu buat buku, nominal, jadi dapatnya cuma sekali aja, jadi kita kalau mau beli buku, gak usah bingung, karena mereka akan mirip masuk ke, ATM kita, next, next, nah, bisa belajar ya, bisa juga gratis disiapin nanti, sama pihak Jakarta, pokoknya nanti kita kalau, lus disuruh ke Jakarta, dan, ada interview sedikit, saya ada interview sama, dubesnya, gitu, ditanya-tanyain apa sih, ya ditanya-tanyain yang tadi, sebenarnya kayak, memperjelas aja, apa yang kita tulis di motivation letter, apa yang kita, mau perbuat kayak, duen tuh studi India, why, why you, choose India as the, as the country that you want to, to go, gitu, jadi kenapa kamu pilih India, kenapa kamu mau belajar literatur disini, Inggris disini, terus, kayak, apa, kamu, ngapain aja sih, gitu, kenapa mau lanjut S2, pokoknya kayak gitu, harus, 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 dan lah, pokoknya kayak gitu, terus winter summer trip, jadi mereka nyediain, setiap, semester, cuman, ini boleh diambil, boleh enggak, karena, kadang kita gak serahkan sama tujuannya, jadi ada, ada trip gitu, yang disedain, saya belum pernah ikutan, karena waktu itu gak pilih, summer trip dari desa, soalnya, saya mau pergi ke, tempat lain, gitu, nah ini bebas sih, biaya trip, jadi dikasih gitu, penginapan makan, wisata tiket, semuanya disediain, jadi, kasihan kan, kalau cuman disuruh belajar doang, gitu, makanya dikasih, hiburan, next, aduh, waktunya, ini ya, nate-nate, dibukanya kapan tadi, udah dijelasin, Januari, Februari, udah lewat ya, kalau kemarin tuh, gara-gara corona, baru aja tutup, di bulan, di akhir Mei, jadi, pantangin aja, terus si website-nya, atau, IG, PP India, ini berlaku juga buat, negara-negara yang lain ya, mungkin temen-temen, gak mau ke India aja, pengen ke mana, gitu, pengen ke Brunei, misalkan, pengen ngajar disana, karena gaji guru, disana 40 juta, gitu, nah, itu, pantangin, PP negasihnya, atau pantangin website-nya, boleh, terus, nah ini aplikasi yang awas, akan dapet email, oke, nanti dapet email, terus, harus ke embasi, harus ke Jakarta, nanti buat, kayak daftar ulang gitu lah, sama, bareng sama interview-nya juga, oke, lanjut, oh ya, ini, tadi yang saya bilang ya, kan, awal, awal itu kita harus reset, harus banyak nanya, harus banyak follow, karena sekarang itu mudah banget, di Youtube banyak juga, saya rekomendasiin, buat temen-temen follow, Velary, PPI Dunia, sebenarnya ada dua sih, ada PPI Dunia, ada Velary, Velary ini, festival luar negeri, jadi khusus buat acara-acara, yang sinkron ke Indonesia, atau mereka kerjanya cuman, fokus nyebar besok, dulu saya pernah, jadi staff di sini, terus, sekarang di PPI, masih di PPI, tapi di, di Komisi Pendidikan, terus, follow tadi negara-negaranya, karena mereka itu, pasti, nge-share gitu, nggak mungkin nggak, tentang gimana caranya buat kuliah, di negara terkait, terus, apa caranya, gimana tip-antiknya gitu, di follow aja, nggak terlalu juga kan, gitu, lanjut, oh ya, this is Kaca Sob, jadi, ada banyak, sebenarnya ini, about study life also, so, the first one is about food, Indian food is not like Indonesia, so, it's so, you know, di sini itu banyak, rempah-rempah, contohnya nasi goreng, nasi goreng dijual di sini, pakai kayu manis, nih, mereka bikin nasi goreng pakai kayu manis, pakai korander, korander itu apa sih, daun bawang ya, kalau nggak salah, terus, kadang-kadang dikasih, ada jahenya gitu, jadi, banyak banget rempah-rempahnya, India itu terlalu kaya, dan apa ya, mungkin terlalu kreatif ya, apa aja dimasukin gitu, terus, ada kunyitnya, macem-macem, kalau lihat teman-teman di gambarnya aja ada, mereka makan bermacam-macem kan, ada sayurnya, terus ada, apa, roti cane, mereka tuh kadang suka nasi sama roti cane, udah sama-sama karbohidrat kan, digabungin gitu, terus ada saus, saus merah, saus ijo, terus ayam juga macam-macem, ada ayam, eh apa, goreng ayam warna ijo, ada warna merah, kalau kita kan kadang, ayam bakar ya gitu, nah itu lebih, apa ya, agak kaget sih dulu, kalau cinsoknya di situ, tempat makan, terus sih, sama telur, tapi lama-lama, mulai terbiasa, dan bisa juga, pergi ke restoran-restoran, atau tempat makan, Arabian food, atau Chinese food gitu, nah itu mereka, lidahnya, gak terlalu beda lah, sama lidah kita, tau gak waktu itu, 6 kali makan India itu, karena terlalu mungkin banyak bunyek, jadi perut saya agak, agak mules gitu, karena, karena kaget, gitu, tapi lama-lama, enggak, gitu, karena mungkin sudah terbiasa, oh iya mungkin, saya kasih tau dari sekarang nih, ada banyak yang bilang, kalau Jojo dan Dindy itu jorok ya, nah itu yang digoreng aja di Indonesia, sebenarnya, yang banyak digoreng, yang banyak ditampilin, tapi banyak juga, sebenarnya gak jauh beda sama kita sih, kayak misalnya, kita itu ada baso boraks, baso tikus gitu, terus, ada yang, hal-hal yang nyeleneh gitu lah gitu, oke, dan tergantung kotanya juga, jadi tergantung, nanti pokoknya, pemilihannya itu, akan beruntung dari jurusan, dari, waktu itu pemilihan kota, itu saya banyak konsultasi dengan Allah, dimana kota yang, kiranya aman, banyak muslim, terus, waktu itu saya, gak fokus ke ranking, karena, saya penganut teori yang, penganut teori, apa sih dibilangnya, bukan penganut teori ranking, dimana kita sekolah, atau universitas yang paling bagus, disitu kita akan jadi sukses, karena kesuksesan, menurut saya bukan dari IPK, bukan dari ranking unif, bukan karena suasana atau negeri, tapi tergantung, apa, karakter kita, ya gak, mau kerja keras atau enggak, terus punya relasi, atau enggak, terus, apa, jujur atau enggak, pasti semua banyak faktor X, walaupun, walaupun, gitu, banyak juga yang, ngelihat dari, universitasnya, tapi sekarang kan banyak, tes, gitu, dan banyak wawancara yang, sebenarnya kelihatan sih, orang ini tuh, benar-benar keren atau enggak, gitu, benar-benar kita ambil atau enggak, karena mereka gak peduli, kita lulusan UI, atau UI, kah, si pemberi beasiswa itu, karena yang dilihat itu kontribusi, balik lagi kontribusi, kalau mau kuliah di UI, dan dia kerjanya cuman tidur mulu, juga ya sama aja, yang diterima bakal yang lebih aktif, terus yang kedua, terkait belajar ya, tadi saya bilang nih, mungkin ada gambar, Tri Idir, belajarnya gak, apa, gak jauh beda, sama sebenarnya, presentasi juga, terus, ngejelasin juga, materialnya juga sama, cuman bedanya, disampaiannya pakai bahasa Inggris, full, beberapa ada aksen Indianya, terus, yang ngebedain itu apa, saya akan bahas yang ngebedainnya, mungkin dari tadi ujian, ujiannya itu, mungkin tergantung jurusan juga, tapi karena kita di Inggris, itu kita dipaksa buat nulis, kamu, mungkin, tau, kertas folio, nah folio, itu satu, satu soal, satu soal itu, kita harus, nulis jawabannya minimal, dikasih minimal ya, minimal kata, itu lima, lima halaman folio, lima halaman folio bergaris, itu satu soal, terus soalnya itu ada sekitar, lima esai semua gitu, nah, jadi sekali ujian, satu pelajaran itu, tinggal lima kali lima, itu, dua puluh gitu, minimal yang harus kita tulis, nah, bayangin, yang kita lakuin di Indonesia, kan biasanya open edit question ya, ketika kita dikasih esai ya, peranyaannya gak jauh dari what, when, where, ya gak, atau, ya kadang-kadang explain, cuman gak terlalu mendalam, karena kita dikasih minimum gitu, jadinya kayak yang, beberapa temen saya bilang, yaudah writing without thinking aja, bayangin ya, writing without thinking itu kayak gimana, nulis aja, sampai ada, apa ya, waktu itu, waktu saya ujian bener-bener, aduh ini baru dapat dua halaman lagi, tiga halaman lagi, gimana, mikir lama, ya, apa, bantuan dari Allah juga ya, saya yakin, karena semuanya gak jauh dari Tuhan, dari Allah, tiba-tiba saya selesai aja lima halaman, gak tau yang saya tulis apa gitu, dan Alhamdulillah, nilainya, nilainya baik-baik aja gitu, saya gak, saya gak sadar gitu, apa yang saya tulis, tapi Alhamdulillah bisa keisi gitu, dan kalau kamu tau, orang India itu, bisa nulis, sampai 30 halaman, buat satu kali ujian, bayangin ya 30 halaman, itu bukan kita banget gitu, bahkan, saya, saya sampai ngejelasin ke dosennya, kalau, apa, eh, bukan saya ngejelasin, maksudnya dosennya, kayak tau gitu, we know that Indonesian culture, Indonesian student culture, they, they don't write a lot, dia bilang kayak gitu, jadi, kita tuh udah di, apa, bukan di cap ya, mereka tau kalau Indonesia tuh, gak terlalu banyak nulis, gitu, tapi, kita bisa buktiin, kalau kita bisa, bersaing sama, mahasiswa, mahasiswa, gak cuman India aja, karena temen saya di kelas, ada orang, Tajikistan, ada orang Afganistan juga gitu, jadi gak cuman orang India, terus yang terakhir, weather, gitu, disini tuh, kalau panas, panas banget, bisa sampai 40, 40 derajat, bayangin lah, 40 derajat itu, bisa goreng telur kali ya, di jalan, oke, sekarang jam berhasiswa, pokoknya bisa, kalau dingin deh banget, kalau panas, panas banget, terus lanjut, nah ini balik lagi, so, I hope you, you don't forget what I say, about tips and tricks, start from now, so, do your research, and, find a lot of information, on the website, Instagram, YouTube, and everything, so, the second one, about plan, okay, plan, is, the most important thing, in your life, so, the third one, about berkas, terus latihan, 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 terus, karena kadang kita, kayak nuskripsi aja, nulis minggu pertama, minggu ke depannya, waktu diperiksa lagi, oh iya ya, kenapa, kenapa saya nulis ini ya, kenapa gue nulis ini ya, ternyata, yang gue tulis ini salah gitu, nah, itu berlaku juga di motivation letter, kadang kita nulis hari ini, kayaknya udah bagus nih gitu, terus minggu depan diperiksa, ah ini kurang nih, di, 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 kita juga butuh proof reader ya, proof reader itu, apa, kasih ke orang lain, yang kira-kira Inggrisnya, jauh di atas kita, apa, di atas kita gitu, ke dosen bisa, ke temen juga bisa, minta bacain aja ke temennya, kira-kira ini udah bagus atau belum ya, gitu, karena kita gak tau kan, punya kita tuh udah bagus atau belum, terus IELTS, cek negara, cek, cek, banyak cek pokoknya, terus explore, upgrade CV, lakuin, hal-hal yang bermanfaat, kalau kita education itu, otomatis dari kontribusi-kontribusi, terhadap pendidikan gitu, kalau, apa, gabung di BEM, gabung di himpunan, itu gak cuman upgrade CV doang, tapi itu, ngelatih banget gimana cara kita komunikasi, mental, semuanya, jadi gak semuanya, gak setiap orang pinter ternyata bisa komunikasi, dan gak setiap orang, apa, yang IP kayaknya bagus, ternyata bisa di segala bidang gitu, nah, organisasi ini, butuhin juga karena, kita itu dituntut bukan dari segi teori doang, bukan dari nilai doang, tapi dari praktikal, jadi, apa, mereka tuh, mungkin nyari orang yang bukan omdo gitu, iya bener, IPK kamu bagus 3,8 sampai 4 gitu, cuman, kamu udah ngapain aja selama ini gitu, pernah ngajar dimana aja, terus, ini kan berbayar gitu, temen saya tuh ada yang sampaikan aja gitu, ini kan berbayar, kamu pernah gak yang, apa, yang gak berbayar gitu, nah, itu sampai ditanyain kayak gitu, terus, ke depan kamu, mau jadi apa, terus, banyak-banyakin, berbuat baik lah gitu, organisasi, internship, sama magang lah gitu, magang, magang bisa juga gitu, karena, kadang beberapa orang protes kalau, ini gimana sih gitu, kita kan fresh graduate kan, kita fresh graduate, tapi, beberapa sekolah atau perusahaan itu, minta, kita itu udah berpengalaman gitu, salah satu, ngakalinnya itu disitu, di, 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 kita, maksudnya bukan pengalaman kerjaan doang, tapi, pengalaman di organisasi kalau kita bisa buktiin, walaupun kita belum kerja lama, tapi kita punya skill itu, gitu, terus, cari relasi, oke, cari relasi sebanyak-banyaknya, banyak chat, banyak kepo, banyak nanya, gitu, terus, lanjut, terus, bisa atau enggak sih, jadinya kuliah di luar negeri, bisa atau enggak, punya foto di, apa, di Taj Mahal mungkin, orang-orang banyak yang, apa, pengen ketemu sarukan, gitu, kalau ada yang suka India mungkin, atau pengen ke Liberty di US, atau pengen lihat menara, di, menara Evel di Paris, ya, jawabannya, tentu bisa dong, tentu bisa, eh, lanjut, slide-nya, asal, atau, duit, gitu, ada doa, banyak doa, karena doa itu salah satu, apa ya, doa itu, kayak, planning kita, kalau di bahasa manajemen, itu planning, gitu, planning, rencana, apa ya, strong will, dibilang strong will itu, jadi, dibagi dua, sebenarnya, inginan kita itu dibagi dua, oke, ada namanya, khawatir, khawatir, dari bahasa Arab itu, khawatir, terus, yang ketiga ada, yang kedua ada azam, jadi, ada azam, ada khawatir, khawatir itu orang yang mau, misalkan nih, kita lihat di IG, aduh, gila, mau di Ayunda, keren banget, baru lulus dari, apa, dari universitas ini, dua, dua gelar lagi, pengen banget, nah, terus, nanti besoknya lagi, ngelihat, orang jadi guru, keren banget, gitu, kayak Pak Uman, kok ngajarnya bisa keren kayak gitu, ya itu gimana caranya, terus, udah aja, ditinggalin aja, lupa gitu, kayak cuman, keinginan sesat itu namanya khawatir, gitu, khawatir, terus ya khawatir, gitu lah, nah, yang kedua itu namanya azam, kalau azam itu bener-bener dilakuin, jadi, apa, doer, gitu, kalau kita beneran pengen kayak, mengudahin, kira-kira apa sih, planningnya apa nih, apa yang harus kita perbuat, jadi beneran dilakuin, jangan, insecure juga, jangan underestimate, underestimate diri sendiri, terus gimana sih, biar ngajar kayak Pak Uman, yang full English, kayak gitu, dan clear enough to, to get, dan, apa ya, azam itu, pokoknya keinginan yang kuat, beneran atau enggak, jadi, kamu tuh bener-bener dites, kayak tadi kan, balik lagi, orang itu banyak banget, gak cuman satu di, apa, gak cuman 100-200, yang mau kuliah di luar negeri, dan insya, tapi ribuan, gitu, dan mereka, banyak yang nyari beasiswa, kalau kamu kalah, persaingan, di niat aja, udah kayak rugi banget, gitu, masa niat aja, gak mau, kan gratis ya, planning itu kan gratis, terus, terus, apa, usaha, execution of planning, jadi, setelah planningnya, di eksekusi, gitu, tadi langkah-langkahnya, tips and tricknya, di lakuin, apa-apa aja, gitu, banyak nanya, riset, semuanya, tufel, everything, we have to do, mau gak mau, karena, proses, balik lagi, proses, sebulan-dua bulan, tapi, berbulan-bulan, gitu, terus, ikhlas, ikhlas aja, pokoknya ya, cuma Allah, gitu, saya bisa kuliah di sini, pasti, karena Allah, bukan karena saya pinter, Allah, Allah bilang, sombong banget, kayaknya, mentang-mentang, tufelnya, di atas 500, gitu, terus, atau, karena, bukan karena, organisasi, yang mentereng juga, tapi, ada faktor X juga, di situ, jadi, berserah diri aja, gitu, dan akhirnya, tawakal, yang mana kita menerima hasil apapun, gitu, jangan, temen saya ada yang, jadi, cerita, beasiswa itu macam-macam, ya, jadi, gak cuman karena kita pinter doang, atau, kita banyak relasi, temen saya ada yang, dia bilang bisa ke Turki, karena, baca aroman terus, setiap hari, dia jadi ke Turki, dilakukan, istiqomah, berbulan-bulan, gitu, gak terlalu, mungkin, di akademis ini, gak terlalu, gak terlalu pinter, tapi, faktor X Allah, ada di situ, terus, yang keterima di Malaysia, temen saya itu, dia lagi kerja, tapi, gak boleh, apa, kira-kira bisa gak ya, saya lagi kerja, itu, dia banyak, buat baik aja gitu, mungkin, ada setiap orang punya, punya, punya rahasia, masing-masing ya, lalu dia bilang banyak sedekah, gitu, jadi, dari banyak sedekah itu, akhirnya, si bosnya itu, apa, dia gak, gak daftar sama sekali, gak daftar, cuman niat, dan mungkin Allah, ngasih tau jalurnya, si bosnya itu bilang ke dia, kamu, mau lanjut gak, tiba-tiba bilang kayak gitu, padahal, baru ada, dan, dia bilang, mau lanjut kuliah, gak maksudnya, mau pak, gitu, si bosnya ngulian dia di, di Malaysia gitu, dari, beasiswa dari si bosnya, jadi, beasiswa itu, gak cuman dari lembaga, dari pemerintah, atau dari, dari persoal pun ada, bentuk beasiswa dari orang tua, orang tua yang cukup, mampu pun, itu salah satu rezeki juga ya, jadi, jadi, kita jangan, apa, pikiran kita tuh, jangan, jangan cuman mengerucut, oh, beasiswa itu ya, yang dibayarin sama pemerintah, atau suatu lembaga, enggak, maksudnya rezeki itu kan, dari manapun ya, ada rezeki orang tua, ada rezeki dari, kerjaan, dari anak juga, jadi macam-macam, pokoknya, menerima hasil apapun, kalau gagal ya, kita tahu kan, ayatnya kayak, jadi gak selalu yang, aduh gak keterima lagi, kayaknya, Allah gak suka disana saya, atau, yang gak gitu, Allah, knows best, oke, knows best, knows everything, jadi jahansu, mungkin kita gak keterima, karena, Allah pengennya kita kayak gini, tapi, harus selalu usaha, next, thank you very much, I'm sorry, I'm speaking so fast, I think, but, you can ask everything, okay, and, in the last, I will share you about, about the information, about every scholarship, that I got, jadi, ada, saya udah reset, waktu itu, waktu di Velary, beberapa scholarship, dari setiap negara, nanti kami bisa, minta, PDF nya, saya udah share juga, ke moderator, ke pihak ETSA, gitu, that's what I want to share to you, should I close now, thank you very much, that was an amazing talk, you shared so much, about your experience, and I'm sure it will, give, more knowledge, also, insight for us, to, what should we do, right, so, before we, open the Q&A session, I would like to inform, for, to the audience, number one is, please click, you can click, raise hand, on your Zoom, number two is, turn your, microphone on, and give your questions, and questions, must be related, to the topic, okay, do we have, the audience that, oh, okay, I got here one, Lili, I saw you, you are raising hand, so please, the time is yours, okay, thank you, Trina, so, I'll be right away, to the question, to Mr. Naufal, is my voice audible? yes, sure, okay, I'll be right away, to the question, do you feel anxious, or do you feel doubt, in choosing the department, in Mangalore University, because as you said, you have studied, in boarding school, and your favorite, course is Arabic, and then you studied, and then you studied, in Uika, chose English department, and finally you, go study abroad, in India, so could you tell us, how to, how to choose, the specific department, according to our interest, or intention, thank you, thank you, there is a very nice, question, thank you so much, if you're ready, to answer the question now, the time is yours, okay, it's clear, thank you, Lili, for the question, so yeah, I told you that, I love Arabic, but, but I, I don't tell you that, I have English, right, so in, in, in my, secondary school, which is in Pondok, it though, so we have to talk, Arabic and English, so my, especially my, my field is, wait, it's okay, so I like, languages, so it's not only, Arabic, but, English too, because I, I told you that, I don't like math, then, I prefer to, be a social student, because in, in, waktu di Pondok itu, gak ada, gak ada bahasa, karena bahasa udah kayak, it's a must, right, we have to talk, then my, my sister said that, it's okay, right, if you, if you choose English as, as the, so ini balik lagi sebenarnya, waktu itu, waktu itu jurus, saya udah daftar, hubungan internasional, so I applied, international relation, in, UIN, di UIN Jakarta, gitu, jadi udah daftar, UIN, karena waktu itu, apa, biasa, namanya orang kan, so, my dream is like, ganti-ganti, pengen jadi diplomat, terus pengen jadi guru juga, gitu, waktu itu ngambil HI, dan keterima, tapi gak bisa PP, kan, gak bisa PP, orang tuh pengennya, so you have to stay here, so I don't want you to, stay there, sleep there, gitu, karena, it needs time, right, to, to, to go to, Ciputat, gitu, karena, so I thought you, again, that I still love English, so, it's impossible, for me, I can, I can choose another subject, gitu, kalau saya suka Bahasa Arab, saya bisa aja mungkin, daftar ke lain negara, tapi, tadi, balik lagi, kalau vision and your mission is clear enough, so you want to become a lecture in the future, so, why not to, to study and take your, your subject, continue, whether, is it linguistics, literature, or English language teaching, does it answer your question, thank you, how is it, how that is, wait a minute, okay, oh yeah, how is it, is that, fulfilling your, expectations, yeah, thank you for, Mr. Noval's, explanation, but, I want to, make it deep, how, does he, choose, the specific department, in Mangalore University, oh, okay, kind of, want to ask you another question, I mean, she really want to know, how you choose, the major, in Mangalore University, when you apply, to that university, okay, so, IISB, PTN, so, we have to choose, at least three university, and three subjects, two, okay, so, I applied for English, foreign language university, like, sama, versus, like, Pak Umang, M8, TESOL nantinya, gitu, di, Hydra, but, then the second one is, in Osmania, about, about, teaching too, but, in Mangalore, kenapa saya, literature, so, the first, at that time, I attended, in the, in the, webinar, which is, the speaker is, from, the Mangalore University too, so, she's my senior now, so, she was graduated, also, she taught me about, okay, in Mangalore University, so, so, you are not only study about, the, literature, but you have, you study about, linguistics and education too, because, there will be, an open elective class, like, you will study about education, like, how to, yeah, about education, like, make a lesson plan, terus, belajar linguistics juga, jadi, nggak, cuma, di literatur, akhirnya, kenapa saya ambil, literatur di Mangalore University, gitu, karena, di sana, apa ya, rugi banget, gitu, kalau saya, cuma, ambil, di education, gitu, karena, biar, jadi, waktu itu, saya balik, saya nggak, apply di education, kalau education, mungkin, akan jadinya, kayak, Bu Nurani ya, jadi, MED, gitu, jadi, Master of Education, waktu itu, saya apply di, jadi, tergantung, kamu, sukanya di mana, dan, yang kedua, tergantung, juga, nanti, ICCR, pihak, lembaga BISO itu, apa, mengarahkan kamu kemana, jadi, emailnya itu, nanti di akhir, kamu nggak bisa, serta-merta, aku pengennya, di universitas ini, nggak, gitu, sama kayak, SBM PTN, kamu nanti, akan, ditunjukkan, jadi, universitas ini, yang udah ready, gitu, mau diambil, atau enggak, gitu, pokoknya, yang ketiga-tiganya, kamu harus matang dulu, jadi, nggak boleh, aduh, kira-kira, ambil literatur, atau, lebih suka mana sih, linguistik, atau literatur, gitu, nah, itu harus, harus, di, apa, diperjelas dulu, dari awal, gitu, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Kak Noval, jadi, bagaimana, Kalilis, adakah itu, cukup jelas? Ya, itu jelas, terima kasih, Mr. Noval, for your explanation, and I'm really, understand, with your explanation, thank you. Okay, thank you for your question, Nipadilis. Now, we are looking for another, question. Okay, everybody, if you have questions, please, don't feel hesitate, you can also ask, in Indonesian, if you're not feeling comfortable, asking it in the, in English. Okay, while we are waiting, for another, questions, so, Kanofal, I really want to know, for continuing, our study abroad, we, one important thing, that we have to pay attention, but many people, are quite, not really paying attention, into it, until, she or he, realized that, she need that, that is, English test, like, toy, TOEFL, IELTS, and, others. So, what, common, mistakes, that people, tend to do, in preparing, English test, because, as we know, that many people, are, start to studying, and, take, courses, as, in a short term, of time, when they, want to take the test, because, I think, learning, how to, prepare, the test, is very important, because, it's not an easy test, but, people are, tend to, study for that, in a short time, when, they want to take the test, so, based on your experiences, what are, common mistakes, that people do, in preparing the test? Okay, uh, the mistakes, yeah, so, I think, the most people, do about, uh, I mean, like, the mistake, that what, they did, uh, they don't prepare, well, they don't prepare, then, then apply, so, they think that, yeah, it's okay, right, 500,000, is not expensive, enough, uh, because, TOEFL ITP, uh, it's 550, 550 now, TOEFL ITP, so, uh, for me, for me, so, before you apply, for that, so, you have to take, the TOEFL, preparation, so, it is not, uh, it is free, you can get, uh, either from the website, or, uh, you can follow, scotters, or, uh, the account that provide, uh, TOEFL test, okay, from YouTube, also, you can, you can learn about that, then, uh, at that time, I study, from the, from the website, and also, I, I, I saw my, my result, last time, and, uh, yeah, when I was in, when I was in, uh, PBE, they provided, right, for, for, TOEFL preparation, then, after that, I apply for the, uh, real one, okay, so, it is about preparation, trying, and, trying, like, when you, when you apply for SIM, for example, it is of course, right, you have to prepare, so, kadang, orang tuh gak sabaran, gitu, jadi, langsung aja apply lah, gitu, gak apa-apa, nah, cuman, kalau, di bawah 500, kayak sayang aja, jadi, kira-kira berapa, so, how much the scores, you have to get, at least, you have to, get, okay, 500, or, maybe, 550, okay, it's good, right, 550 itu, you can, you can, you can apply for, AAS to, Australia, gitu, gak cuman India aja, Taiwan juga bisa, jadi, skor itu ngaruh nanti ke negara-negaranya, kalau skornya masih di bawah 500 rata-rata, jarang, mungkin 500 bisa, tapi buat dalam negeri, nanti ada basisnya lagi, LPDP untuk yang dalam negeri bisa, 500, yeah, that's what I think, oh yeah, thank you so much, that's, that's really, I'm sorry, okay, thank you so much for your, answer, that is so clear, can I, can I, yeah, okay, so, the second thing that you have to know, about the format, the format in TOEFL, or in IELTS, so, before you apply, you have to know about the format too, so, there is a listening skill, reading, terus, di akhir tuh, bahkan kalau IELTS itu ada, speaking, so, you have to know the minimum, the minimum score, if you want to get 6, or 5.5, itu kamu harus, jawab minimal, berapa nomor, gitu, itu harus, harus tahu, jadi, so, you don't have to, get the maximum score, but at least, yeah, you can answer the minimum, the minimum score, yeah, that is so right, because when we hear about, uh, English test like TOEFL, uh, or IELTS, it sounds so scary, but, a lot of, a lot of people not preparing it very well, before, before they take the test, right, so, thank you so much, uh, because I have another questions here, somebody texted me, so, uh, I'm gonna read it for you, as Indonesian, of course, we have a, a very different culture, with other countries, when we are studying in certain countries, I'm sure we will get influence, in the, with the country's culture, so, do you think it is important, to consider, uh, culture that, the country, we choose, uh, to, yeah, uh, I mean, is it important, to consider culture, that we want to apply, or we just need to, um, uh, considering about the education system, and saying like, oh, okay culture, I can adjust myself, like that, but, or, uh, it is an important thing, that we consider also the culture, about the country, because it is very important, to know ourselves, that, do we can adjust ourselves, to that culture, or not, so, what do you think about it? So, uh, so, you, you said about the, uh, which one, the, 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 based on the culture, or the education system, isn't it? yes, the culture, this is, uh, is it important to consider, I mean, to think about the culture of the country, that we want to apply, or, we just need to, uh, think about the education system, I mean, we put aside the culture, like, yeah, like that. Okay, okay, I see, uh, for me, the culture is so important too, because, uh, Mr. Umang said about, uh, so, he said to me that, you don't take, uh, so, I mean, don't apply to, uh, Aligar Muslim University, why is it, so, he said about the, uh, there are a lot of Indonesian students there, so, for me, that is good, right, for, for my, uh, so, I mean, if there are a lot of Indonesian, so, we'll, we'll feel like comfortable, right, so, uh, Mr. Umang said if, if there is a lot of Indonesian, okay, he said, you can speak English properly, so, you will speak only Indonesian every day, so, that, that is the thing also, okay, about, about the students there, if there is a lot of Indonesian students, it is not good enough for you to study there, even, even the education system there is, I mean, the rank is higher than another one, so, the second thing is about the, the, you know, the religion, like the, you have to ask the, the, the study there before, like, bahkan cuaca, cuaca itu jadi, jadi salah satu, juga, karena, teman-teman saya yang, yang di daerah dingin, ini ada yang bilang, aduh, ini mengganggu banget, karena, harus pakai jaket, mungkin beberapa orang ada yang bilang, enakan pakai jaket kali, gitu, terus, ada yang juga yang bilang, kayaknya biasa aja di kota saya, di Mumbai, teman saya ada bilang di Mumbai, mungkin gak terlalu banyak Islamnya, tapi dia merasa, nyaman, gitu, cuman emang, agak susah kayak nemuin, daging, daging sapi, gitu, karena, you know what I mean, right, so, but here in the Muslim, Muslim, majority, ya, majority, you can get everything here, so many Muslim here, jadi banyak banget, kamu bahkan, jadi, jangan, enggak, jangan pikir kalau, apa, saya disini gak bisa makan, daging sapi, gitu, enggak, malah, bisa gitu, dan bisa beli juga, harganya, kamu mau tau gak berapa, per kilo, per kg here, beef, 60,000 rupiah, 60,000 rupiah, itu, satu kilogram, jadi, malah lebih mahal ayam, karena, ya, gak terlalu banyak kan, jadi, ada supply, ada demand, kayak gitu, jadi, sangat penting, pokoknya kamu mau pilih, yang banyak Muslim, atau banyak Indonesia, so, it's according to you, so, you have to choose, oh, ya, satu lagi, sorry, additional lagi, kalau itu, Pak Umam gak nyaranin di Delhi, gitu, jadi, saya tanya ke orang Delhi-nya juga, di Delhi-nya terlalu keras, it's too hard for you to live there, because, so many people there, the population, and everything, okay, so, it's better for you to, take another city, as I told you, jadi, kita gak bisa generalisir India itu, gila, kayaknya, hidup di India, Muslim, di intimidasi, gitu, enggak, gitu juga, tergantung, kotanya, tergantung wilayahnya, semuanya tergantung, gitu, gak bisa juga kita generalisir, eh, India itu jorok, tau, enggak gitu, yang bersih juga banyak, kayak Jakarta, Bangalore, itu, dibilangnya, apa, kota IT-nya India, gitu, jadi, kenapa, Gojek bisa sampai sana tuh, ya, sudah sekeren itu, sudah kayak Jakarta dan Surabaya, gitu, jadi, kita gak bisa generalisir setiap kota sama, gitu aja sih, dari aku. Oke, thank you very much. So, from the audience, is there any other questions? We're still waiting for another question, if you have. Any questions so far? Yes? I want to, I want to tell you also about the TOEFL, so, there is also in IPB, so, there is Lembaga Bahasa, you can, you can see on the website, but someone said that, now, it's not available because of the coronavirus pandemic, so, they, they, they cannot open it, but, there is a lot of website or application that you can try before you apply the real one, like, for example, you know, English core, British council? Yes, yes. Yeah, British council application, so, you can use that application, so, Smart Care, every English, study English, heal about TOEFL, you can easily, get it from the website, to train yourself better and better every day, day by day. Oh, yeah, so, the technology really support us to dig in by ourselves, right? Okay, thank you so much. Okay, if there is no other questions from the audience, maybe before we close this session, Kanafa, you said that you have the scholarship file that you want to share, maybe you can share it now, or you just want to, yeah. Okay, you can share it through your, so, I send it to your, I send it to you, right? Yeah, you can share it now. Oh, okay, okay, okay. So, how you, how you share to, to every participant, because, we have a group, oh, okay, that's good. Okay, do you, do you have something else to say to us? Man, you can, you can, you can, you can, pokoknya bisa lihat di situ, semuanya, okay, dari website-nya, semuanya udah dari situ, mau besok, dimana pun. Saya gak maksa, kamu harus ke India, bebas, karena itu pilihan, choices, ada yang mau ikut, kayak Fafauzi aja, mau ke UI aja, ada yang dekat, ada yang mau ke India, kayak Fafauzim, ada yang mau ke negara lainnya, gak apa-apa, gak usah bahasa Inggris, yang penting bisa belajar education-nya, di Turki, ya itu, pilihan balik lagi, oke, terus, apa ya, balik lagi ke vision sama mission, jadi, kalau S2 itu, gak serta-merta tentang masalah, masalah, apa sih, bukan jabatan, bukan masalah uang, tapi investasi ilmu ya, terutama bagi perempuan, bagi laki-laki pun, sangat-sangat penting, perempuan ya, madrasah pertama, sama bagi anak ya, terus, kalau laki-laki ya, pasti, karena kita, sangat-sangat dibutuhkan, di kedepannya, kita mau jadi apa, jadi, jangan hesitate, apa, go on gitu, gak usah terlalu banyak mikir, investasi ilmu itu gak, gak rugi, karena, kita sekarang belajar saham, belajar Bitcoin, terus, apapun itu yang lagi, hype ya, tapi kenapa kalau, kalau investasi ilmu malah, mikir gitu, karena, kita butuh banget, terus yang kedua, derajat kita, derajat kita itu dintuin bukan karena harta, bukan karena posisi, tapi karena ilmu, gitu, udah gitu aja sih dari saya, jadi semangat terus. Thank you very much, there's so much information, that we get today, and I hope, the audience, really paying attention, and can use this information, as your knowledge to broaden your knowledge, also about continuing your study abroad. if you want to ask more, you can, you can send me DM, or WhatsApp, right, you can, you can send me, whenever you want, so, it's really appreciate, to help you, right, to continue, because, masih sangat jarang banget, anak wiki yang mau lanjut, banyak sih, teman-teman saya ada yang lanjut di UIN, untuk S2, terus ada yang di Intraprasta juga, tapi, kenapa nggak mau coba juga yang keluar, gitu, kemarin, sudah ada tiga orang yang nyoba, ya kita, sama-sama berharap semoga lolos, jadi, semoga ketepannya bisa terus lanjut, ada anak wiki yang, study abroad, karena, di beberapa universitas, saya lihat itu mereka, egocentris unifnya itu masih kencang, termasuk unifnya Pak Umam, itu, pemasok, pemasok, pemasok mahasiswa ke India itu sangat besar, dari unifnya Pak Umam, waktu itu di, dimana sih beliau saya lupa, oh di Salatiga, ya, WIN Salatiga, terus dari Bantarlampung, UBL, jadi mereka itu, tiap tahun yang tes itu, 20-50 orang, dan kemarin dari UBL doang, Universitas Bandar Lampung, terus dari, ada dari Sumatera Utara, itu ngirim, 5 orang doang, dari Lampung, yang keterima, jadi, pengen banget dari UIKA, so you can do it, you can, kita, kita gak kalah kok, kita sama aja, karena bahasa Inggris itu, bahasa yang bisa dipelajari, gitu, kalau mau tanya, tanya aja, pokoknya. Oke, thank you so much, Kanaufa, that is very nice of you, if the audience, want to have a little talk, with Kanaufa, maybe, you can ask to the committee, we will share your number, is it okay? Okay? Instagram, WhatsApp, ya, it's okay. Email juga boleh, kalau mau email ya, Melah. Oke, oke, thank you so much. Oke, I think, that's what we have today, it's been a long discussion, and also, very interesting, everything that we have talked about. So, if there's no question, from the audience, I think, I will close this session. Thank you so much, Kanaufa, for your experience, stories, and insights. I hope you will achieve more success, and inspired more people. Thank you. Okay. Yeah, I will now, I will give it, give this event back to the MC. Thank you very much, everyone, for joining our webinar today. Last word, I think. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for our speaker that has already shared this great experience and tips how to study abroad, what should we prepare, what is the advantage, the advantages of study and knowing another character in another country, and so on. And also, thanks for the moderator that has played our peer event. And let me remind all participants to feel the attendance on Google Form link that has been sent by the committee. And then, before we announce their prize winners, I would like to inform that we have a socialization about ISMA and DET that will be delivered by head of ETSA, Norhofi Pasadiyah. Norhofi Pasadiyah, time is here. Okay. Thank you very much for the Master of Ceremony. Okay. Okay, so now I have a chance. I have an opportunity to share this program. So, this is a program from Kemendikbud. Jadi, ini adalah salah satu program dari Kemendikbud ya. Namanya adalah Indonesian International Student Mobility Awards. All of you can see the picture that the SAW Kabogor have sent. Di situ bisa dilihat ya, teman-teman ya. Nah, mulai dari tahun ini di UIK, terutama di pendidikan bahasa Inggris, dan ini terkhusus untuk mahasiswa semester 2 dan semester 4. Karena di tahun ini untuk program ini sedang berjalan ya. Jadi, ini adalah salah satu program yang nantinya itu teman-teman bisa melakukan exchange, teman-teman bisa kuliah di luar negeri selama 4 bulan. Nah, untuk tahun ini programnya itu dimulai dari September sampai Desember 2021. Jadi, 4 bulan totalnya ya. Nah, untuk proses seleksinya itu sudah ada dari UIK juga sudah ada beberapa yang mendaftar dan tinggal menunggu satu pengumuman lagi. Nah, di sini itu dimaksud adalah agar yang mahasiswa semester 2 dan mahasiswa semester 4 di tahun berikutnya ikut mendaftar program ini ya, Indonesian International Students Mobility Awards. Jadi, nanti teman-teman semua bisa daftar dan di situ banyak sekali pilihan perguruan tinggi, perguruan tinggi di dunia, di semua benua itu ada Australia, Eropa, Amerika, dan Asia, Timur Tengah itu semuanya ada. Nah, gimana sih apa aja yang perlu disiapkan untuk mengikuti Indonesian International Student Mobility Awards ini? Salah satu syarat, one of requirement that you have to follow is you have to have an English test like TOEFL or IELTS or Duolingo English test. So, we can share. Nah, you can see this is Duolingo English test for Duolingo English test. This is the most the easiest or the easiest test that we have to do ya. selain TOEFL dan selain IELTS entah itu TOEFL ITP atau IBP. Jadi, dengan menggunakan Duolingo English test ini teman-teman sudah bisa menguji kemampuan bahasa teman-teman. Dan ini tuh lebih murah daripada yang TOEFL dan IELTS. Kalau TOEFL dan IELTS itu harganya sekitar 2 juta sampai 3 juta buat mendapatkan sertifikatnya. Sedangkan Duolingo English test ini harganya hanya 700 ribu. Dan selama 2 hari setelah kita tes itu hasilnya udah bisa keluar teman-teman. Kemudian dari Duolingo English test ini memang tidak semua universitas menerima di dunia tapi sudah banyak sekali universitas yang menerima ini dan bahkan jumlahnya itu melebihi dari syarat TOEFL ITP. Kemudian kelebihannya apalagi yaitu teman-teman bisa mengerjakan Duolingo English test ini di rumah di ruang masing-masing gak perlu datang ke kantor manapun terus juga di dalam Duolingo English test ini pelaksanaan testnya itu hanya satu jam jadi teman-teman yang nanti buat mau ikut program Indonesian International Student Mobility Awards ini teman-teman bisa ikut Duolingo English test bisa mempersiapkannya dari sekarang jadi nanti ketika yang di tahun berikutnya tahun 2022 program ISMA atau program Student Mobility Awards ini yang pertukaran ke luar negeri itu teman-teman bisa langsung ikut bisa langsung ikut dengan sudah memiliki sertifikat Duolingo English test ini yang harganya lebih murah daripada TOEFL dan IELTS itu bisa dipakai di International classnya So that's all about the Indonesia International Students Mobility Awards if you from the second and the fourth semester for the next year you can join this and you can prepare more for this so that from pendidikan bahasa inggris UIKA will be there is there are more students who can join this event this is a very brilliant event so you can study abroad when you are still in undergraduate student okay thank you very much I will give it back to the master of ceremony okay thank you for the socialization and then we step on to the next agenda the last agenda is their price announcement and closing okay the winner of the winner of our the winner of the prize that the winner of the prize for this webinar today will be informed by committee and then the and then next so we come to the take picture session please turn on your camera for all participants okay okay one more please for all of the participants turn your camera on please I will give it back to MC so the session of photo session finally we have arrived at the end of the event to close the program let's recite alhamdulillah together thank you for all participants who have attended this webinar from the deepest of my heart I do apologize for my mistakes and have a nice day wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you very much for Mr. Noval and all of the participants so all of the participants can please thank you so much okay thank you thank you bye thank you I love you thank you